Lanjut kesana dong, gue pengen liat disana penasaran ada apa aja disana Kita bakal review lah, kita cari makanan yang pengen banget kita makannya gak, Mak? Iya Ini ternyata rame ya, gak bisa Gak bisa, harus satu table deh Oke guys, balik lagi ke channel gue, Disguys Sebelum kalian nonton video ini, pastinya jangan lupa klik tombol subscribe and klik tanda loncengnya Karena kalau belum kalian klik, maka videonya gak bakal jalan guys Oke, gue hitung dari 1 sampai 9 ya 1, 2, 9 Selamat menonton guys Yo, what's up guys? Jadi hari ini gue udah di pameran KKI Udah hampir setahun ya diadain, ya jadi kita bakal ekspor banyak batik, ada batik Solo, ada batik DKI Jakarta, batik Banten, Cirebon Wah lengkap lah pokoknya sama kayak Inacraft ya waktu itu ya Dan yang terpenting, kita tuh disini tuh mau kulineran bro guys, karena kakak-kakak gue disini ada namanya Bu Beng Mak Beng Mak Beng Mak Beng itu biasanya ada di Bali, dan ternyata kenapa ada disini, jadi bikin aku penasaran, langsung aja kita mau cobain dulu, abis itu baru kita ke seluruh stand yang ada disini ya, kita bakal ngeliat lah koleksi Nusantara Oke, let's go Oke guys, jadi disini udah ada mama, udah ada kakak gue, kita bakal cobain makanan kelas, wah ada, Mak Beng Bali tuh, lihat Nah, ini Mak Beng Mantap, ada Mak Beng, disini ada sate, danggua, Padang, tempe, tiga, Palembang tuh Ini makan dari BIC Indonesia Oh, makanannya spesial dari Bank Indonesia Iya Tuh, ada di nasi kapo, ini Padang kan? Madang juga Ini Padang Nasi kapo guys, keren tuh Wah, mantap, nanti kita bakal cobain lah, kita bakal review satu per satu Lanjut kesana dong, gue pengen lihat disana, penasaran ada apa aja disana Ada Rujak Muaro Tuh, ada R Sinar Garut Tuh, R Sate Pono Rogo, eh mantap tuh Wah, ini enak nih Sate enak nih, entah, kita bakal review lah, kita cari makanan yang pengen banget kita makan, ya nggak, Mak? Iya Sop Kambing Ini Jogja nih Jogja nih Jogja, abis ya Abis ya Oh, indep Wah, ini gede-gede banget, Mas Ini dari mana nih udangnya? Udang Langsung dari Medan Cara pesannya gimana nih? Satu korsi, tiga ekor berapa harganya? Rp 5.000 Kalau di Indonesia gimana? Di Pluit Di Pluit, oh Jakarta Apa namanya Soto Udang Medan Aguang? Aguang itu Mama-Mama Berapa porsi, Mama? Satu cegel Saya mau cuman boleh Iya, oke satu porsi Oke, Pak Oke, pake boleh, Pak Kenapa tidak dua porsi? Kan yang lain nanti, Mas Oke, yaudah, Mama pengen coba satu porsi Bisa lihat, guys, tuh proses pembuatannya Lihat, kasih lihat Nah Wow Ini apa ini namanya? Ini Bulkedel Bulkedel, guys, tuh Gue kan udah nyobain nih makanan Nusantara Ini baru pertama nih gue lihat yang kayak gini Kemarin di Bandung gak ada Karena makin jauh, kali ya, Mas Iya Mantep banget, tuh prosesnya, guys Memang makanan-makanan yang terkenal itu diundang untuk ikut di sini Kita udah dari awal KKI Awal KKI 2018 ya? Betul Iya Oke, sistem pembarannya biar nanti bos yang bayar Tuh Jadi langsung aja Kita mau makannya di mana nanti, Mas? Sini Kita bakal reviewnya nanti, guys Di sana Kita sekarang belanja-belanja dulu Gue penasaran sama yang warung Makbeng Bali Makbeng Bali Let's go Halo, Om Swasyastu Ini gue terakhir makan Makbeng itu 2018 Pas ke Bali Ini dari Asli, Bali Iya Kalau Makbeng? Kakak orang Bali? Orang Bali Oh, orang Bali, iya Oke, orang Bali nih Udah, saya mau pesan deh, Kakak Kita mau pesan berapa? Mama mau? Satu saja Satu, berarti pesannya tunggu dua deh, dua porsi Makbeng ini kalau di Indonesia di mana aja cabangnya, Kak? Di Bali aja Cuma yang di Bali itu, ya? Satu porsinya berapa, Kak? Rp. 6500 Rp. 6500 Rp. 6500, ya? Berarti kalau dua porsi, 120-an Masih terjangkau juga, guys Oke, let's go, guys Jadi, kita Ini udah di pesan di Mabeng Taruh sini dulu ya, Mbak? Bagian Unetik yang bayar Kita ke Sate Ponorogo Satu saja Amin, amin Terima kasih, Pak Awak kerajul dulu, Pak, ya? Mantap Oke, guys Jadi, ada bapak-bapak orang Padang di sini Kita mau ke Bali Apa lagi, ya? Mama, mau makan apa, Mama? Sate Ponorogo Siapa apa? Sate? Ponorogo Boleh, boleh Sate Ponorogo, enak, ya? Oh, itu dia Sate Ponorogo Mas Ari lagi nyari spot buat kita duduk Iya Ini ternyata rame, ya? Nggak bisa Nggak bisa Harus satu table, ya? Rame di sini, guys Ini di sini nggak bisa, ya? Ini di sini nggak bisa, ya? Jadi, guys, musiknya kenceng banget di sini Mas, panggil Mama, Mas Di atas Ibu Ibu Inilah satenya langsung dari mana, Ibu? Dari Ponorogo Langsung dari Ponorogo, ya? Iya Ini khasnya, ya, Bu, ya? Orang-orangnya Ponorogo, tapi Kondisi dari Jakarta Oh, Jakarta Cabangnya di mana, Ibu? Bintaro Oh, Bintaro, ya? Kita pusing satu porci, nih, Bu Oh, pakai lontok, ya, Bu, ya? Dia satelilit namanya Sate ayam Ponorogo Berapa, Mbak? Bintaro Jadi, guys, kalau belanja di sini Kita selalu menggunakan Furious Jadi, nggak menggunakan uang cash Karena menjaga ada Corona Nggak ada lagi Oke, makasih ya, Ibu Lihat cabenya, ya, ini? Iya Oke, guys, jadi Di sini kita bakal Udah pilih Tiga yang paling menarik menurut aku Di sini ada Sate Ponorogo Ada Udang Udang Sob Medan Dan ini apa? Mabeng Mabeng Mau yang mana kira-kira? Aku ini Yang paling menarik Kenapa? Karena ada udangnya Ada udangnya? Kalau nanti? Sudah, kalau gitu kita bakal coba-coba diticipt, guys Mulai dari sini, ya Cobain rasanya Sate Ponorogo Mungkin ini langsung dari Ponorogo, ya? Iya Ini udangnya Ini udangnya Tuh, coba-coba Coba-coba Nah, rasanya enak sekali Enak banget Enggak bohong, deh Tuh, keren KKI Apa namanya KKI itu? Karya Kreatif Indonesia Mama, menurut Mama ini dari 1 sampai Enak banget 1 sampai 10 Berapa penilaiannya? Penilaiannya sekitar 9,5 deh Wah, 11,5 Ini enak apa coba? Ini kok repi apa? Ini gimana? Ini emang rasanya proses banget kayak yang di Bali Sama persis Kalau jauh-jauh ke Bali Cukup nanti di sini aja Yang diundang ke sini adalah Makanan-makanan yang sudah terkenal di Indonesia Seperti Gudet Jujung Es sinarut Mertabak Kubang Mertabak Kubang Jadi Untuk ngelayani orang-orang yang menghadiri KKI KKI emang the best ya Selalu ngasihin terbaiknya itu Kalau gitu kita lanjut langsung makan, oke? Oke Let's go Kita makan Eh nasinya nampak Oke guys, jadi kita udah kelar makan Kita mau lanjut ke batik-batik Ya, ini di sini adalah staffnya batik-batik Mana batiknya sayang, Mbak? Kita lagi ada di batik Cirebon guys Aku beli ini batiknya nih Tuh, saya lihat Mama langsung borong batik guys, gokil Ini nih nih, ini pewarnaan alam sangat bagus sekali Ya, ini nanti kita bisa jahitkan Langsung Satu potong Ini aja dulu tiga Ya Oke guys, jadi buat kalian yang lagi ada di Cirebon Bisa ke batik ini ya Namanya batik apa Bu? Cirebon? Nah, di Google-in aja pokoknya Di Google-in aja, gue Cirebon langsung aja ketemu mereka Terima kasih ya Mbak, nanti gue ambil ya Kasih nota langsung ya 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 Terusun, thank you Oke guys, jadi kita mau lanjut ke batik mana? Tuh, ini batik Solo tapi nggak boleh disorot Jawa Barat Jawa Barat Ini, ini Solo Batik itu banyak varian Ini, yang dari Solo nih Mas Adi Ini batik Solo dia lebih ke warnanya sogan-sogan Sogan kalau Solo Kalau Cirebon alam Kerenlah sukses terus Semoga batik Indonesia makin berkembang Makin dikenal seluruh masyarakat Indonesia dan luar negeri Itu ada batik Jogja Oke, sepertinya cukup hari ini Kita udah selesai makan-makan Udah eksplod beberapa batik yang ada di Indonesia Jadi sekali lagi penjalan, thank you for watching Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye-bye